Oke, untuk materi kita hari ini, kita nanti akan belajar tentang larutan. Kita akan belajar tentang larutan, spesifiknya kita akan belajar tentang larutan elektrolit, non-elektrolit, dan juga tentang konsentrasi larutan. Walaupun kakak rasa materi ini sudah pernah dikadik pelajari, mungkin untuk elektrolit, non-elektrolit, sudah pernah belajar di kelas 10. Dan untuk konsentrasi larutan mungkin sudah belajar di pertemuan tetap muka, entah itu mungkin di NF mungkin, atau mungkin di sekolah. Tapi kita akan coba pelajari ulang, sehingga nanti adik-adik bisa jauh lebih paham. Oke, kita langsung mulai. Kita akan share screen-nya dulu. Oke, ini materi kita, larutan elektrolit dan konsentrasi larutan. Di bagian pertama kita akan bahas tentang elektrolit dulu, larutan elektrolit dan elektrolit dulu, baru kemudian nanti kita bahas tentang konsentrasi larutan. Seperti biasa, kita pemanasan, sedikit pemanasan dulu. Oke, pertanyaan pertama, di antara zat berikut mana yang merupakan larutan? Larutan mana larutan? Di situ ada kopi, ada susu, sama ada teh. Yang larutan mana sih? Teh kak, teh. Teh, 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 teh. Ada yang punya pendapat lain? Kopi kak, kopi. Kopi, ada yang jawab kopi? Ada yang jawab kebanyakan teh? Ada beberapa jawab kopi? Ada yang masih kopi, kopi. Kapoi apa kapoi? Oke, teh, 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 teh. Kopi and teh. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah? Yang teh, ya. Jawaban yang benar adalah teh. Yang masuk larutan itu adalah teh. Kalau kopi gimana? Nah, di situ ada yang jawab tuh di chat, ya. Kopi, sebenarnya kalau kopi ini nanti tergantung kopinya kopi apa sih. Kalau misalkan kopinya kopi yang tanpa ampas, kopi yang nggak ada ampasnya, ya. Itu dia masuk koloid. Yang kopi tanpa ampas, dia masuknya ke koloid. Kalau untuk kopi yang ada ampasnya, nah ampasnya itu dia masuk ke dalam suspensi, ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Apakah semua larutan dapat menghantarkan listrik? Tidak, Kak. Tidak. Tidak, 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 tidak. Oke. Tidak, tidak. Oke, jawabannya. Nggak ada bisa semua, ya. Jawabannya iya. Tidak, tidak. Tidak semua larutan menghantarkan listrik. Sekarang kalau pertanyaannya, Kak Ganti, apakah semua air dapat menghantarkan listrik? Apa gantung airnya, Kak? Tidak semua. Tidak semua. Tidak, tidak. Ya, maybe. Tidak. Oke, apakah semua larutan, semua air bisa menghantarkan listrik? Ada yang jawab iya, beberapa. Kebanyakan jawabnya tidak, sepertinya ya. Oke. Mungkin ada yang mau berpendapat yang menjawab tidak. Air apa yang tidak menghantarkan listrik? Yang tidak menghantarkan listrik, air apa? Air dalam wujud solid. Air dalam wujud solid berarti es, gitu ya. Oke. 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 Kalau misalkan airnya semua, kita ngebandinginya sesama jad cair. Airnya jad cair, gitu ya. Misalkan kita bandingin antara air murni, air pump, air minum, air sungai, air laut, air apa lagi, air limbah mungkin. Apakah air-air yang tadi Kakak sebutkan bisa menghantarkan listrik? Air murni? Ada yang punya pendapat lain? Tergantung ionisasi sama pelarutnya. Kan air itu pelarut universal. Air tidak dilarutkan lagi. Air, yaudah air, gitu ya. Oke, jawabannya, semua air bisa menghantarkan listrik. Termasuk air murni ya. Air murni bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena air murni juga bisa terionisasi. Mungkin adik-adik masih ingat di kelas 11 kita pernah belajar tentang materi asam basah. Di konsep asam basah kita belajar bahwa yang namanya air itu bisa mengalami autoionisasi. Jadi dia bisa terionisasi sendiri walaupun airnya murni ya. Jadi semua air itu bisa menghantarkan listrik. Tapi nanti yang membedakan tadi adalah kekuatan daya hantarnya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tergantung isinya apa, gitu ya. Kalau ada isinya. Oke, berikutnya. Mana yang menghantarkan listrik lebih baik? Gampang nih. Yang A, yang A, yang A, yang A, yang A. Oke, jawabannya A semua nih. Oke, benar ya. Jawabannya adalah yang A. Kenapa? Nah, disitu udah ada yang jawab tuh. Diket, muatannya lebih banyak. Iya, yang A, muatannya lebih banyak sehingga lebih mudah, lebih kuat menghantarkan listrik. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Oke, sedikit mengingatkan yang namanya larutan. Yang namanya larutan ini adalah campuran homogen. Itu ya. Serba sama antara zat terlarut dengan pelarutnya. Jadi, kalau yang namanya larutan, di sini kita sudah tidak dapat lagi membedakan mana pelarut dan juga mana zat terlarut. Seperti tadi contohnya, misalkan kita punya teh. Teh manis gitu ya. Kita nggak bisa tuh bedain. Mana tehnya, mana airnya. Kalau ada gulanya juga kita nggak bisa bedain. Mana gulanya gitu kan. Semuanya jadi satu. Sama gitu. Semuanya sama. Tapi kalau misalkan kita masih bisa bedain, kita masih bisa bedain mana airnya, atau mana pelarutnya, dan mana zat terlarutnya, berarti di situ bukan lagi larutan. Bukan lagi larutan. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan ini kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya larutan elektrolit, dan ada larutan non-elektrolit. Nah, apa bedanya? Larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dia bisa menghantarkan arus listrik. Ketika kita uji, ketika kita uji pada uji elektrolit, lampu dapat menyala, baik terang ataupun redup. Baik terang ataupun redup. Atau bahkan bisa jadi, lampunya hampir mati. Dan yang sudah pasti adalah, ada gelembung gas. Pasti akan muncul gelembung gas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada larutan elektrolit, ini terjadi yang namanya proses ionisasi. Terjadi proses ionisasi. Jadi zat-zat yang ada dalam larutan, itu dia mengalami ionisasi membentuk ion-ionnya. Nah, ion-ion ini yang kemudian berperan dalam proses penghantaran listrik. Kenapa begitu? Kenapa harus ada ionnya? Kenapa ion-ion ini yang kemudian menjadi penentu? Karena yang namanya listrik, itu kan dia bermuatan. Listrik itu dia punya muatan. Sehingga untuk bisa mengalir, untuk bisa lewat, dia butuh sesuatu yang juga bermuatan. Jadi butuh sesuatu yang sama-sama bermuatan. Nah, sehingga larutan elektrolit ini, karena dia punya muatan dalam bentuk ion-ion, jadi larutan elektrolit ini dia bisa mengantarkan listrik. Nah, berdasarkan terajat ionisasinya, atau nilai alfanya, larutan elektrolit ini kita bagi jadi dua, ada larutan elektrolit kuat, dan ada juga larutan elektrolit lemah. Jadi ada elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah. Nah, di sini ya, poinnya, kalau di larutan elektrolit, dia harus punya ion, atau harus punya muatan. Kalau ada muatannya, atau ada ion yang terbentuk, berarti dia masuk kategori larutan elektrolit. Nah, untuk yang elektrolit kuat, larutan elektrolit kuat ini adalah larutan yang dia bisa terionisasi sempurna. Atau nilai alfanya, ini sama dengan satu, atau mendekati satu. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya, nyawaan asam, misalkan di situ kita punya H2SO4, itu ada H2SO4, dia akan mengalami ionisasi, membentuk H+, dan juga SO4 2-. Nah, seluruh H2SO4, semuanya, itu dia akan berubah menjadi ion-ionnya. Sehingga ketika kita lihat dalam larutannya, yang ada dalam larutan, itu hanya akan ada H+, dan SO4 2-. Sedangkan si H2SO4-nya, sebagai molekul, itu sudah tidak ada. Karena semuanya berubah jadi ion-ionnya. Nah, ini elektrolit kuat ya, dia berupa asam. Atau bisa juga elektrolit kuatnya berupa basah. Sedangkan di situ ada NaOH. NaOH juga sama, dia akan terionisasi sempurna, membentuk Na+, dan OH-. Semuanya berubah dalam bentuk ion. Nah, selain asam, basah, juga garam, dia masuk dalam kategori elektrolit kuat. NaCl misalnya di situ. NaCl, dia akan terionisasi, membentuk Na+, dan Cl-. Nah, ketika diuji nyalanya, dia lampunya terang, ini pasti gitu ya, kalau elektrolit kuat, dia pasti lampunya nyala terang, karena listriknya mudah gitu ya, harus listriknya mudah untuk mengalir, lambatannya kecil di situ nanti. Dan lampu, selain lampunya terang, akan muncul gelembung gas dalam jumlah yang banyak. Gitu. Nah, apa aja sih yang masuk kategori kuat? Apakah semua asam, basah, garam itu masuk kategori elektrolit kuat? Jawabannya adalah tidak. Yang masuk dalam kategori elektrolit kuat, itu untuk asam-asam kuat, basah kuat, dan juga garam-garam yang mudah untuk larut. Dia terlarutkan sempurna. Biasanya, garam-garam yang terlarutkan sempurna, ini adalah garam-garam yang, biasanya ya, biasanya, yang asalnya dari, kuat sama kuat, tapi nggak mesti, karena ada juga kuat sama kuat akan menghasilkan garam yang sukar larut. Gitu. Jadi, poinnya di situ adalah dia bisa terionisasi atau nggak. Mudah terionisasi atau mudah larut atau nggak. Karena ketika suatu garam itu dia larut, biasanya dia akan mengalami ionisasi. Tapi kalau garamnya ini tidak mudah larut, garamnya tidak mudah larut, berarti dia nanti masuknya adalah elektrolit lemah. Ya, masuknya elektrolit lemah. Contohnya apa? Misalkan, BASO4, BASO4, ini adalah garam yang sukar larut, dalam air ya. BASO4, sukar larut dia dalam air, karena sukar larut berarti dia elektrolit lemah. Atau misalkan, mungkin yang sudah familiar, Ca3PO4, dua kali, Ca3PO4 dua kali, kalsium fosfat ya, kalsium fosfat adanya di batu karang. Batu karang kan sukar larut dalam air ya, kita ngelarutin batu karang mungkin nggak habis-habis gitu kan ya. Nah, itu dia sukar larut, karena sukar larut, maka dia elektrolitnya elektrolit lemah, tapi masih masuk dalam kategori elektrolit. Jadi, poinnya adalah dia gampang larut atau nggak, gampang terionisasi atau nggak. Kalau dia gampang terionisasi, berarti elektrolitnya kuat. Tapi kalau ternyata terionisasinya hanya sebagian atau hanya sedikit, berarti bukan elektrolit kuat. Nah, untuk garam-garam, di kelas 11 kan kita pernah belajar ya. Kita pernah belajar tentang KSP. Kita pernah belajar tentang KSP. Kestimbangan karutan. Nah, di situ kan kita belajar ada beberapa garam yang dia sukar larut. Nah, yang sukar larut itu berarti dia bukan elektrolit kuat. Ada pertanyaan? Lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kita lanjut dulu berarti ya. Kemudian untuk yang elektrolit lemah, ini dia terionisasinya hanya sebagian. Jadi, untuk senyawan elektrolit lemah, dia hanya terionisasi sebagian saja dan bahkan sebagian kecil. Misalkan di situ ada CH3COH. CH3COH, dia akan terionisasi menjadi H+, dan CH3CO-. tapi H+, dan CH3CO- yang dihasilkan itu hanya sebagian kecil dari CH3COH yang ada. Jadi, dalam larutannya, kalau untuk CH3COH lebih banyak molekul CH3COH dibandingkan konsentrasi H+, dan CH3CO-nya. Jadi, hanya sebagian kecil saja. Tapi, walaupun dia hanya sebagian kecil karena masih ada ion, maka dia masih bisa menghantarkan listrik. Cuma tadi ya, dia sukar. Jadi, elektrolitnya elektrolit lemah. Contoh lainnya, misalkan di situ ada NH4OH. NH4OH juga sama. Dia hanya terionisasi sebagian membentuk NH4+, dan OH-. minus. Hanya sebagian saja. Karena sebagian berarti ionnya sedikit, ionnya sedikit berarti dia masuk kategori elektrolitnya lemah. Ketika kita uji, uji nyalanya, lampunya akan redup atau bahkan bisa jadi kalau dia sangat lemah, lampunya mati. Kalau elektrolitnya sangat-sangat lemah, bisa jadi lampunya mati atau kelihatan tampak mati. Dan yang pasti ada tetap adalah gelembung gas. Gelembung gasnya tetap muncul. Walaupun dengan jumlah yang sedikit. Kekuatan elektrolit, kekuatan daya hantar listrik itu nanti akan bergantung dari jumlah ion atau konsentrasi ion yang ada dalam larutan. Semakin banyak ion-ion yang ada dalam larutan, maka semakin baik daya hantar dari larutannya. Tapi kalau jumlah ionnya semakin sedikit, maka daya hantarnya itu juga berarti semakin buruk. Jadi misalkan kalau kita punya elektrolit lemah, di sini misalkan contohnya ada CH3COH, NH4OH. Kalau CH3COH-nya 0,1 molar, NH4OH-nya 0,2 molar, bisa nggak kita langsung menentukan siapa yang lebih kuat? CH3COH-nya 0,1, NH4OH-nya 0,2. Bisa nggak kita langsung menentukan siapa yang lebih kuat? Atau ganti deh jangan NH4OH, kita ganti HCN. CH3COH 0,1 sama HCN 0,2. Bisa nggak kita langsung menentukan siapa yang lebih kuat daya hantarnya? Apakah CH3COH atau HCN? ada yang bisa? Ada yang jawab? HCN katanya. Ada yang jawab? Tidak bisa ditentukan. Ada yang jawab? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke, dan jawabannya ya? Tidak bisa langsung ditentukan. Oke, nggak bisa ya? Nah, itu ada yang jawab tuh. Walaupun DM ya. Harus lihat nilai KA kalau di atam. Bener. Harus lihat nilai KA-nya dulu. Atau kalau di sini kan kita punya ada nilai alpha nih. Harus nilai lihat alphanya dulu berapa? Alfanya besar atau kecil? Kalau nilai alpha-nya kecil, walaupun konsentrasinya sedikit lebih besar, bisa jadi daya hantarnya lebih kecil. kalau nilai alpha-nya kecil. Atau nilai KA-nya sangat-sangat kecil. Jadi, nggak bisa. Kalau untuk yang elektrolit lemak, kita langsung lihat dari konsentrasi senyawanya. Karena poinnya yang harus dilihat sebenarnya adalah konsentrasi dari ionnya, bukan dari konsentrasi senyawaannya. Berbeda kalau kita ngomongin elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat karena dia pasti terionisasi sempurna, karena dia akan terionisasi sempurna, maka kita bisa langsung melihat dari konsentrasi senyawa. Misalnya, akan tadi ya. Sini kita punya H2S, NaOH sama NaCl misalkan ya. NaOH sama NaCl. Kalau NaOH-nya 0,1, NaCl-nya 0,2, kita sudah bisa menentukan Oh, NaCl-nya ini yang akan mempunyai daya hantar lebih besar. Karena konsentrasi NaCl-nya lebih tinggi. Secara konsentrasi ion, karena NaOH perionisasinya jadi Na+, dan Oh-, NaCl, Na+, dan Cl-, jumlah ionnya sama. NaOH ionnya ada 2, NaCl ionnya ada 2, maka kita bisa langsung. Langsung aja yang konsentrasinya tinggi, biasanya daya hantarnya juga lebih tinggi. Oke, kemudian kita ke yang larutan non-elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Tidak dapat menghantarkan listrik. padahal di elektrolit karena dia tidak bisa menghantarkan listrik, maka lampunya juga pasti mati. Dan pasti tidak ada gelembung. Gelembungnya tidak ada, karena listriknya tidak bisa lewat. Listriknya tidak bisa ngalir di situ. Senyawaan elektrolit atau larutan yang non-elektrolit ini dia nilai alfanya atau derajat ionisasinya adalah 0. Artinya berarti si senyawaannya ini dia tidak dapat mengalami ionisasi. Karena dia tidak dapat mengalami ionisasi, berarti dalam larutan kita tidak akan memperoleh ion. Tidak ada ion berarti tidak bisa menghantarkan listrik. Logikanya begitu. Jadi dilihatnya adalah keberadaan ionnya. Ada atau tidak? Kalau ada berarti menghantarkan, kalau tidak ada seperti elektrolit ini, berarti dia tidak bisa menghantarkan. Pada ujinya, lampunya tidak akan menyala dan tidak akan ada gelembung. bagaimana kita membedakan, tadi ya, ada yang nanya nih, gimana cara bedain elektrolit kuat, lemah, selain dari uji elektroda sama derajat ionisasi. Ada enggak sih cara bedainnya secara spesifik enggak ada. Secara spesifik enggak ada. Mungkin malah yang lebih mudah ya sudah dihafalkan. Memang yang lebih mudah adalah dihafalkan. Yang penting tahu kategorinya. Yang elektrolit kuat, itu berarti asam kuat, basah kuat, terus garam-garam yang mudah larut. Terus kalau yang elektrolit lemah, itu biasanya yang biasa ketemu, itu adalah penyawaan asam lemah atau basah lemah. Nah, untuk garam kalau untuk model soal-soal yang elektrolit non-elektrolit biasanya kita jarang sekali atau bahkan belum pernah dikasih untuk larutan yang dia garamnya sukar larut. Biasanya jarang sekali kita ketemu ngasih garam dan garamnya itu garam yang sukar larut. Biasanya garam-garam yang sukar larut yang dikasihnya gitu. Jadi, yang sudah pasti asam kuat basah kuat itu dia elektrolitnya kuat ya. Kalau dia asam lemah atau basah lemah dia elektrolitnya lemah. Jadi, itu dihafalin lagi gitu. Lebih mudah seperti itu. Lebih mudah dihafalkan. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanya kan? ada yang mau ditanya? Tidak ada. Aman. Oke, bisa semua ya. Kalau berdasarkan sistem periodik, basah kuat golongan berapa? Basah kuat golongan satu dan dua. Tapi, tidak semuanya untuk golongan dua ya. Golongan satu oke, bisa semuanya. Semuanya basah kuat, tapi golongan dua, kecuali BE, beryllium, periode dua, dan MG untuk periode tiga. Sisanya kuat. BMG, MG sebenarnya masih agak sedikit kuat, tapi tidak terlalu kuat. jadi kategorinya masih cukup lemah. BE, BE dia lemah. Jadi yang kuat itu golongan satu, kemudian golongan dua dari CA ke bawah. Itu basah kuatnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Aman? Bisa semua yang ini? ini yang contoh larutan non-elektrolit ya. Glukosa, sukrosa, urea, alkohol, ini larutan-larutan non-elektrolit. Jadi biasanya berupa senyawaan organik. Biasanya organik hidrokarbon yang bukan asam atau bukan basah. Oke, kita lanjutkan. ini gambarannya saja. Untuk larutan non-elektrolit semuanya masih dalam bentuk molekul disini ya. Dalam bentuk-bentuk molekulnya. Molekul-molekul yang dikelilingi oleh molekul air. Ini nggak ada ionnya sama sekali untuk non-elektrolit. Kalau untuk yang elektrolit lemah, disini masih sebagian besar dalam bentuk molekulnya. Tapi ada sebagian kecil yang berupa ion. Ionnya ini dikit banget gitu kan. Sedangkan untuk yang elektrolit kuat, disini semuanya zat terlarutnya dalam bentuk ion. Oke, jawabannya apa nih? Soal, coba. yang merupakan konsep elektrolit. Gampang ini ya. Oke, sudah langsung dijawab. Yang B katanya. Yang B, yang B, yang B, yang B, yang B. Oke, jawaban yang benar adalah yang B. Benar ya, jawabannya B. Di konsep elektrolit ada ion. Jadi, dia harus terurai menjadi ion-ionnya. oke, sudah bisa semua ya. Kita lanjutkan. Dikit lagi untuk elektrolit. Nah, bentuk senyawaan elektrolit, disini dia bisa berupa dalam bentuk senyawaan ionik ataupun senyawaan kovalen. Bisa ionik ataupun kovalen. Senyawaan ionik ini adalah senyawa-senyawaan elektrolit berupa basah dan juga garam. Sedangkan untuk yang kovalen, terutama disini kovalennya adalah kovalen polar, ini adalah senyawaan yang berupa asam. Nah, untuk membedakannya, kita bisa menguji dari daya hantar listriknya. Untuk senyawaan elektrolit yang dari senyawaan ionik atau berupa senyawaan ionik, dia dapat menghantarkan listrik ketika berada dalam bentuk lelehan atau larutannya. dalam bentuk lelehan atau larutannya. Sedangkan dalam bentuk padatan, dia tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena dalam bentuk padatan tidak ada ion, bentuknya masih kristal. Jadi, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau lelehan senyawaan ioniknya, dia sudah terionisasi, sehingga dia bisa menghantarkan listrik. Larutan juga sama, dia sudah terionisasi. untuk senyawaan kovalen, untuk yang senyawaan kovalen polar atau senyawaan asamnya di sini, dia hanya bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutannya saja. Dia tidak bisa menghantarkan listrik dalam bentuk padatan maupun dalam bentuk lelehannya. Contoh ionik yang lelehan apa, Kak? Semua ionik biasanya bentuknya garam biasanya, bentuknya garam atau kristal itu. Kalau kita lelehin, berarti itu bentuk lelehannya. Misalnya, kita punya garam napurni di rumah NACL misalkan garam napurni NACL beneran. Kita punya NACL murni misalnya. Kemudian NACL-nya atau garam ini kita panasin, terus dia meleleh. Itu lelehannya. Kalau kita masukin air, jadi larutannya. Atau garam yang lain banyak, misalkan NOH atau basah NOH. Mungkin adik-adik ada yang pernah lihat bentuk NOH padat. Biasanya di tukang bangunan ada. Tukang bangunan kalau ada yang suka beli-beli. Itu bentuknya padat. Kalau kita cairin, jadi lelehannya. Kalau kita masukin ke dalam air, jadi larutannya. kopalen non-polar, dia tidak bisa mengantarkan listrik, baik padatan, lelehan, ataupun larutan. Padatan, lelehan, maupun larutan, dia tidak bisa mengantarkan listrik, kalau dia kopalen non-polar. Pertanyaan, apakah semua kopalen polar mengantarkan listrik? apakah semua kopalen polar mengantarkan listrik? Ada yang jawab? Tidak katanya. Tidak, 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 tidak. Oke, ada yang bisa kasih contoh kopalen polar yang tidak mengantarkan listrik apa? Contohnya apa? penyawaan kopalen polar tapi dia tidak mengantarkan listrik. Contohnya, contohnya, contohnya apa? contohnya, misalkan, misalkan, tidak ada yang tahu nih, tadi sudah dicontohin di atas. Contoh, kopalen polar, dia tidak mengantarkan listrik. Etanol, etanol itu dia sedikit polar. Etanol itu sedikit polar, tapi dia tidak mengantarkan listrik. urea juga sedikit polar. Dia tidak mengantarkan listrik. H2SO4, dia mengantarkan listrik. H2SO4, sama ya. Hidrokarbon, senyawan hidrokarbon, glukosa, glukosa juga sedikit polar. Gitu. jadi tidak tidak semua opalen polar itu dia mengantarkan listrik. Hanya opalen polar yang dia bisa terionisasi. Biasanya berupa senyawan asam atau senyawan basah. Alkohol, alkohol tadi etanol ya. Sama, dia tidak mengantarkan listrik. gitu. Oke, paham ya. Nah, kalau ini mana yang daya hantarnya paling baik? Mana yang mengantarkan listrik paling baik? Oke. Jawabannya sudah seragam sepertinya. Yang E, yang E, yang E, yang E, yang E, yang E. Oke. Benar ya. Jawabannya yang E, N, A, T, L. Kenapa? Yang E karena kalau untuk ketemu soal yang seperti ini ya, kita bisa identifikasi dulu dia masuk kategorinya apa, apakah dia elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit. Nah, untuk yang pertama, di sini dia merupakan senyawaan non-elektrolit. C12, H221, 11, dia non-elektrolit. Jadi, pasti tidak menghantarkan listrik. Yang B, ini juga sama, dia C6, H12, O6, dia non-elektrolit. CH3, COH, dia elektrolit, tapi dia lemah. Yang B, C2H5OH, etanol, dia non-elektrolit. Yang E, larutan NACL, dia elektrolit kuat. Jadi, pasti NACL, itu yang daya hantarnya paling baik. Nah, kalau misalkan, kalau misalkan, ditambah nih opsinya satu lagi, larutan ALCL3, konsentrasinya sama deh, dibuat satu molar. Mana yang lebih baik? Apakah NACL atau ALCL3? Ada yang jawab? ALCL3? Ada yang jawab NACL? Atau mungkin sama? Saya hantarnya. masih ada yang jawab NACL, masih ada yang jawab ALCL3? Masih terpecah ya. Oke, jawaban yang benar adalah? ALCL3 ya. Jawabannya benar, ALCL3. Kenapa ALCL3? Karena jumlah ionnya lebih banyak ya. Untuk ALCL3, dia lebih banyak jumlah ionnya. Karena ALCL3 ini, dia bisa terionisasi. Ketika terionisasi, dia akan membentuk AL3 plus dan apa? 3CL minus. Jadi ya, membentuk AL3 plus dan 3CL minus. Jadi jumlah ionnya, kalau kita total, ada 4. Satu di AL3 plus dan 3CL minus. Satu tambah tiga gitu ya, ionnya jadi lebih banyak. Gitu. Nah, untuk mengetahui elektroid kuat lemahnya dari mana? Lebih enak hafalin aja. Lebih enak hafalin aja ya. Nah, untuk yang kovalennya, untuk membedakan ini kovalen polar atau non-polar gimana? Itu berarti balik lagi ke materi tentang ikatan kimia kelas 10. Ya, itu materi kelas 10 tuh. Nanti diulas lagi. Kalau kita bahas itu sekarang, nanti panjang. Silahkan dikonsultasikan aja. Atau kalau enggak, sebenarnya nanti akan dapat. Kalau enggak salah, tapi mungkin tidak di semester ini. Baru semester depan kali ya. Untuk ikatan kimia, kakak lupa. Gitu. Jadi ini harus balik lagi bahas materi tentang ikatan kimia. Kalau untuk membedakan mana yang polar sama yang non-polar. Tapi kalau untuk di elektrolit, biasanya kita enggak ketemu itu. Paling membedakannya adalah dia ionik atau kovalen. Dia ionik atau kovalen. Biasanya kalau dia menghantarkan trik, yaudah berarti dia kovalennya polar. Karena kalau untuk yang non-polar, pasti tidak menghantarkan listrik. Pasti tidak menghantarkan listrik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Untuk yang elektrolit, non-elektrolit? Tidak ada? Aman? Oke. Oke. Kita lanjutkan. Kalau sudah aman, tidak ada pertanyaan ya. berikutnya kita ke konsentrasi larutan. Nah, di sini kita mulai hitungan ya. Mulai hitungan. konsentrasi yang pertama ada molaritas. Molaritas ini didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Sehingga kita rumuskan molaritas. ini mol per volume. Volumenya dalam liter ya. Kalau kita pakai rumus yang ini. Mol per volume dalam liter. Atau kalau mau kita pecah, karena mol itu masa primer, berarti masa primer dikali seribu per volume dalam mililiter. Kenapa bisa jadi mili? Karena di sini kita kali seribu. Jadi kalau dikali seribu berarti kita pakainya mili. Tapi kalau tidak dikali seribu berarti kita pakainya liter. Kemudian yang kedua ada molalitas. Kalau untuk molalitas, ini didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam setiap kilogram masa pelarut. Hati-hati ketuker ya sama molaritas. Kalau di molalitas kita menggunakan masa pelarutnya. Menggunakan masa pelarutnya. Jadi dibandingkan terhadap masa pelarut. Rumusannya hampir mirip kalau kita pecah di sini masa per MR dikali seribu per masa pelarut dalam gram. Jadi bedanya kalau molar pakai volume, kalau molal pakai masa. Kemudian konsentrasi yang ketiga ada praksi. Praksi mol. Praksi mol di sini menunjukkan perbandingan mol suatu zat terhadap mol total larutan. mol zatnya dibandingkan terhadap mol total yang ada dalam larutan. Kalau misalkan di situ hanya ada satu zat terlarut dengan satu zat pelarut maka praksi mol untuk zat terlarut bisa dihitung dari mol zat terlarutnya dibagi dengan mol totalnya atau mol terlarut ditambah mol terlarutnya. Sebaliknya kalau kita mau nyari praksi pelarutnya berarti kita membandingkannya mol terlarut terhadap mol totalnya. jadi yang di bawah ini pembandingnya itu akan selalu sama mol total mol terlarut ditambah pelarut selalu sama. Yang atasnya itu adalah mol yang mau kita cari nilai fraksinya. Kalau misalkan zat terlarutnya lebih dari satu kalau zat terlarutnya lebih dari satu berarti kita jumlahkan. Misalnya XT zat terlarutnya ternyata ada dua misalkan ada glukosa sama ada urea berarti kalau kita mau nyari fraksi terlarutnya kita harus menjumlahkan di mol yang atasnya adalah mol urea dan juga mol glukosanya di bawahnya juga sama kita jumlahin semuanya total tapi kalau misalkan cuma mau dicari salah satu misalnya dari yang tadi glukosa sama urea itu zat terlarutnya tapi yang kita mau cari hanya praksi mol glukosa saja berarti yang atasnya tetap yang kita hitung hanya mol glukosa saja tapi di bawahnya total semuanya pelarutnya glukosanya dan juga ureanya jadi yang bawah itu diingat-ingat saja dia mol total semuanya kita masukin yang atas itu yang mau dicari ketika XT ditambahkan XP atau ketika praksi-praksi yang ada kita jumlahkan itu akan selalu sama dengan 1 kita lanjut kemudian konsentrasi berikutnya ada persen masa untuk persen masa ini seperti nyari persentase biasa sebenarnya jadi masa zatnya kita bandingkan dengan masa larutannya dikali dengan 100% masa zat per masa larutan dikali 100% biasanya persen masa ini kita gunakan atau kita ketemunya itu dipakai untuk dikonversikan ke dalam bentuk konsentrasi yang lain jadi bukan pakai persen masanya tapi persen masa dipakai untuk mencari konsentrasi yang lain nah kalau kita hubungkan misalkan kita mau nyari molaritas dari rumus yang tadi molaritas masa per MR dikali 1000 per V ketika kita menggunakan persen masa kita bisa turunkan menjadi seperti ini rumusannya molaritas itu sama dengan 10 dikali Rho dikali persen masanya dibagi MR gitu nah ini rumus turunan ya dihapalin aja rumus 10 nya dari mana dapat angka 10 ini dari mana ini turunan turunan dari 1000 dibagi 100 ini kan ada angka 1000 kan 1000 nih terus disininya 100 nanti kalau kita turun-turun ini nanti ada angka 100 muncul 1000 dibagi 100 nanti dapat 10 disini ya volume nya ini ini nanti dapat 100 disini 100 nya dari mana dari persentase persentase itu kan totalnya 100 jadi disini kita kali 100 dibagi 100 disininya gak usah repot-repot gitu ya karena kita gak harus nurunin rumus hapalin aja rumusnya hapalin aja rumusnya nanti kalau disoal kita tinggal masukin doang sebenarnya tinggal masukin doang gitu kalau kamu mau nyoba nurunin rumus inget ada kan disini ada rohnya ada rohnya nah nilai rohnya ini hubungkan antara masa volume roh sama masa kan inget yang namanya roh itu sama dengan masa dibagi volume masa dibagi volume gitu ya nanti kita ke contoh soalnya kalau disoal biasanya kita langsung masukin rumus aja nah untuk kalau kita mau hubungkan ke yang lain untuk persentase nanti hasilnya persentase ini kita anggap sebagai masa persentasenya dianggap sebagai masa untuk praksi misalkan karena disini tadi awalnya mole mole itu masa per MR berarti persentase dibagi MR jadi ini dianggap sebagai masa kemudian ini 100 minus persen kenapa jadi seperti ini karena ini adalah masa sisa ini masa sisa nanti kita pakai contoh terus kalau di molaritas juga sama ini awalnya masa per MR jadinya persen per MR karena persentasenya ini tadi kita anggap sebagai masa yang ini 100 minus persen ini adalah masa sisa atau persentase sisa misalnya urea 20% berarti kita menganggap ureanya sebanyak 20 gram dan sisanya itu adalah masa pelarutnya kita ke contoh soal kita ke contoh yang simpel dulu contoh yang pertama untuk membuat 500 ml lalutan NOH dengan konsentrasi 0,2 molar diperlakukan NOH berapa kalau soal yang seperti ini mudah masukin saja ke rumus molaritas tinggal masuk ke rumus molaritas saja molaritas itu sama dengan masa per MR dikali 1000 mervei udah deh tinggal masukin angka molaritasnya ada MR bisa dihitung volumenya ada oke udah ada yang jawab tuh langsung dapet jawabannya oke bener ya jawabannya berapa nah ini tinggal masukin ya molaritasnya 6,2 masanya kita cari MR 40 bisa ya ngitung MR ya masih inget ya jumlahin AR nya AR NA ditambah AR O ditambah AR A jadi 23 tambah 16 tambah 1 totalnya 40 kemudian volumenya 500 kita hitung nanti dapetnya 4 gram jawabannya yang B gitu yang masukin angkanya aja bisa ya emang 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 ini tinggal masukin angka tinggal masukin angka aja gitu oke kita ke contoh yang berikutnya contoh yang kedua larutan 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 kalium hidroksida 56% berat memiliki masa jenis 1,5 gram per mililiter maka molaritas larutan KOH MR nya sudah ada disitu 56 adalah masukin rumus yang tadi rumus yang hasil turunan itu aja gitu ya disini udah ada persentasenya sudah ada masa jenisnya tinggal masukin aja angkanya ingat rumusnya rumusnya yang ini ya molaritas sama dengan persen dikali roh dikali 10 per MR persen kali roh kali 10 per MR udah masukin deh angkanya ada semua tuh persentasenya 56 rohnya 1,5 kali 10 MR nya juga ada 56 yaudah tinggal coretin deh 56 bagi 56 1 1,5 kali 10 dapet 15 ada pertanyaan untuk molaritas nggak ada bisa bisa ya oke sip kita ke berikutnya oke soal berikutnya bila 4 gram NOH dilarutkan dalam 90 gram air akan didapat fraksi mol NOH nya berapa katanya gitu kan yaudah masukin aja ke rumus fraksi ya tinggal masuk rumus fraksinya aja rumus fraksi karena yang dicari adalah fraksi NOH berarti kita anggap dia sebagai terlarutnya jadi fraksi terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol terlarut karena mol itu adalah masa per MR berarti jadinya masa per MR per masa per MR ditambah masa per MR yang atas ini punya si NOH yang bawah total NOH dan air kita masukin angkanya masanya 4 per 40 40 ini MR nya NOH tadi tinggal jumlahin aja ARNA ditambah ARO ditambah ARH kemudian ini 4 per 40 ditambah 90 per 18 nah karena dalam bentuk pecahan yaudah kita pertahankan bentuk pecahannya jadinya 1 per 10 untuk 4 per 40 kita bagi 4 ya jadi 1 per 10 ditambah 5 yang bawah ini kita jumlahkan 1 per 10 ditambah 5 dapatnya 51 per 10 10 bisa kita coret jadinya 1 per 51 oke yang tadi udah jawab bener ya Yogi sama siapa nih Dava udah jawab bener ya yang C jawabannya 1 per 51 begitu itu untuk yang praksi ada pertanyaan praksi gak ada ada yang mau nanya gak ada kalau ada yang nanya boleh loh gak dilarang ya boleh tanya boleh gak ada gak ada oke gak ada kita ke contoh berikutnya contoh berikutnya molalitas larutan glukosa MR nya 180 20% adalah jadi disitu kita punya persen masa dari glukosa 20% katanya yang ditanya adalah berapa molalitasnya oke nah ini tinggal diapa ini masukin aja sih sebenarnya ke rumus ya oke nah ini glukosanya ini kan 20% nih maka kita kita anggap 20% ini sebagai masa glukosa gitu jadi masa glukosanya dianggap 20 gram sisanya kita anggap misalkan pelarutnya adalah air misalnya tapi gak harus air sebenarnya masa airnya 100% dikurangi 20% kenapa karena total persentase 100 ya jadi 100 kurangi 20 berarti sisanya 80% kita anggap masa pelarutnya itu adalah 80 gram berikutnya yaudah tinggal masuk rumus aja molalitas masa per MR dikali 1000 per P masukin deh angkanya tuh masanya ada kemudian MRnya ada P nya juga ada 20 per 180 dikali 1000 per 80 nah ini tinggal dicoretin nih ini kalau misalkan yang seperti ini nah untuk adik-adik sekarang kan PPLS nih ya usahakan untuk mulai belajar tidak menggunakan kalkulator ya mulai belajar untuk tidak menggunakan kalkulator sebisa mungkin kenapa karena nanti di WTBK kalian gak boleh pakai kalkulator ya jadi usahakan dari sekarang mulai belajar atau mulai biasakan untuk menghitung tanpa kalkulator gitu angkanya enak-enak kok gitu angka ini juga enak gitu dicoret-coretnya gampang tinggal 20 bagi 80 jadinya 1 per 4 1000 dibagi 4 dapat 250 250 dibagi 180 itu hasilnya 1 koma yang 1 koma cuma E berarti jawabannya pasti yang E gitu ya jadi molalitasnya itu 1,39 molal ada pertanyaan yang ini ada yang mau nanya boleh kalau ada ada nggak ada bisa semuanya untuk yang persentase kalau yang sebelum ini 18 dari mana soal yang ini ini 18 ini ya ini MR air MRnya air air itu kan luas molekulnya H2O ya air air itu kan H2O H2O tinggal hitung MRnya hitung MRnya berarti 2 kali ARH ditambah sama ARU jadi 2 kali 1 ditambah 16 jadinya 18 gitu nah untuk air biasanya tidak diketahui di soal ya jadi sebisa mungkin hafal termusnya termusnya hafal minimal gitu ada lagi yang mau nanya ada yang mau nanya ada yang mau nanya nggak ada oke kita ke soal yang terakhir ya oke soal yang terakhir masih ngomongin mollabitas satu larutan dibuat dengan larutan 6 gram urea MRnya 60 dan 45 gram glukosa MRnya 180 ke dalam 500 gram air berapa molaritas larutan tersebut ada yang bisa soal kasih sempatan dulu deh untuk yang ini jawabannya kira-kira apa ya yang terakhir ini silahkan dicoba ya oke ada yang sudah jawab nanti ditunggu ya Alisa Alisa nanti ditunggu ya nanti kita bahas ketahuan benar nggaknya ya oke baru satu orang yang jawab yang lain ada yang bisa ayo baru satu nih atau yang lain masih bingung oke sudah ada beberapa yang masuk jawaban oke rumusnya pakai rumus molalitas aja ya pakai rumus molalitas aja biasa kita back to basic gitu yang ditanya molalitas yaudah pakai rumus molalitas aja oke sudah lumayan banyak yang jawab dan jawabannya seragam oke nanti kita cek ya benar atau enggak oke oke ini rumusnya kita bahas jadi sama aja gitu kita pakai rumus ini aja dan kalau tadi rumusnya masa primer masa primer kan dari mol sebenarnya jadi kakak tulis seperti ini aja mol dikali seribu per P nah karena disini ada dua Z nih ada urea sama ada glukosa berarti kita jumlahin ya berarti kita jumlahin aja molnya gitu mol glukosa ditambah sama mol urea dikali seribu per P dimasukin di angkanya 6 per 60 ditambah 45 per 180 kali seribu per 500 masanya ya udah deh masukin angkanya 6 per 60 0,1 45 per 180 0,25 kali 2 0,35 kali 2 0,7 mol bener ya jadi jawabannya adalah yang D oke sepertinya ada cukup banyak yang bisa oke itu yang bisa kakak sampaikan ada yang mau ditanyakan oke terima terima